Selamat malam Selamat datang kembali dalam ngasik ngobrol asik seputar teologi Kalau dalam ngasik teologi yang pertama kita sudah membahas bagaimana wacana teodese dalam perspektif Alkitab mulai dari bagaimana wacana-wacana tentang teodese didiskusikan dalam konteks penulis Alkitab masing-masing sampai dengan bagaimana pandangan-pandangan tersebut diwarisi sampai dengan saat ini di ngasik teologi yang kedua ini kita akan melihat bagaimana Alkitab Perjanjian Baru menolong kita untuk memandang masa depan melalui warisan pemikiran para penulisnya di bawah terang tema Masih Adakah Harapan Bagi Dunia? bersama dengan Pendeta Rena Sesaria Yudita dan juga bersama dengan saya Putra Arliandi mahasiswa S1 Teologi Angkatan 2017 yang akan memandu jalanan diskusi dan obrolan kita pada malam hari ini kita akan bersama-sama langsung saja menghubungi Ibu Pendeta Rena atau yang biasa kita akrab panggil sebagai Ibu Pendeta Rere dosen perjanjian baru kita kita sambil terhubung bersama dengan beliau sambil kita menghubungi Pendeta Rena atau Pendeta Rere izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan profil narasumber kita pada malam hari ini Pendeta Rena Sesaria Yudita MTH adalah Pendeta Gereja Kristen Jawiwetan atau GKJW yang diutus untuk mengajar sebagai dosen biblika di bidang perjanjian baru beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Teologi UKDW almamaternya sama dengan beliau mengajar saat ini menerima gelar MPH-nya di Protestan Theological University Belanda dan saat ini sedang dalam proses untuk melanjutkan studi S3-nya buku terakhir yang beliau keluarkan adalah buku dengan judul Wacana Deradikalisasi Dalam Surat Kabar dan Kajian Teologi Praktis yang ditulis bersama rekannya Ibu Pendeta Jennifer Pelupesi Wawor dan tulisan terakhirnya adalah tulisan yang akan segera terbit nantinya ya saudara-saudara di Gemma Teologi edisi terbaru itu berarti saudara-saudara juga jangan lupa untuk pesan atau untuk menerima Gemma Teologi tersebut yaitu tulisan yang ditulis bersama dengan Pendeta Daniel Istiabudi narasumber kita minggu lalu yang berjudul Gereja Lintas Denominasi Membaca Narasi Kekerasan Dalam Yusua VIII kini dalam menjalankan profesinya Ibu Pendeta Rere didukung oleh seorang suami dan juga dua orang anak hobi beliau kalau kita tahu juga ya kalau kita yang sudah sering juga berada di kelas Bu Rere beliau juga hobi nyanyi bisa nyanyi bersama dengan Pak Dan gitu ya dan beliau juga adalah personil anggota band Apa Ada Band yang terkenal ya dari Fakultas Teologi UKDW Langsung aja kita sapa Halo Ibu Rere Halo Arli Halo Bu Apa kabar Bu? Udah lama kita gak bertemu ini Iya nih Udah lama gak ketemu Udah lama gak ke kampus ya? Udah lama gak ke kampus Ibu juga sering ke kampus atau udah lama juga gak ke kampus? Enggak ini ini kali kedua setelah kampus sempet lockdown kemarin kali kedua saya ke kampus sekarang nih untuk saya ke kampus lagi malam-malam coba Kenapa tuh Bu pilih di kampus? Kenapa? Kenapa pilih di kampus malam ini? Kalau di rumah tadi seperti Arli bilang di rumah itu ada dua anakku ya kalau misalnya lagi live begini dia pasti pengen masuk frame gitu jadi ada Oh gitu Kalau di kampus gini kan oke lah aman gitu clear Iya 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 Bu ini udah defense Bu Rere dari tadi ini nyapa-nyapa di live chat kita malam hari ini ada yang bilang Bu Rere cantik banget hari ini kemudian halo ibu bikin kangen kampus katanya ya Bu kata kakek-kakek setambunan tolong penggemar Bu Rere tetap tenang katanya iya semoga kecantikan ibu juga harus dibarangi dengan nyimak materi yang ibu paparkan hari ini ibu ya oke tuh Pak Robert bilang tuh diingetin aku udah punya anak soalnya saudara Pak Robert tuh udah masuk tuh halo Pak Robert halo Pak Robert selamat malam bapak ibu dosen yang lain iya 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 gak kerasa udah 6 minggu ya Bu ya kita physical distancing gini ya udah apa masing-masing walk from home study from home termasuk ibu juga gimana Bu perasaan ibu perasaan campur-campur ya Arli ya perasaannya campur-campur sebagai dosen tentu ini kita gak ada yang siap ya kita harus sadar kita tuh gak ada yang siap untuk punya kondisi yang seperti ini sebelumnya yaitu bikin kuliah online di awal-awal tuh agak bingung banget gitu ya apa yang harus dilakukan kayak misalnya kayak apa mata kuliah-mata kuliah yang kayak ini tuh harus bener-bener tatap muka kayak homiletika Yunani gitu kan kayaknya kalau misalnya kita lewat online kan kayak gak enak banget gitu ya cuman minggu pertama mungkin agak apa langsung aja pusing gitu kan apalagi enggak ya nah itu dia jadi di awal-awal memang agak agak kesulitan ya untuk untuk menyesuaikan diri tapi ini sudah minggu ke-6 jadi saya pikir ini sudah new normal buat kita gitu ini memang tadinya gak normal tapi lama-lama kerasa normal juga ya gak sih memang ada frustrasi ya new normal jadi apa frustrasi juga kadang-kadang kalau saya harus ngajar tapi juga di sisi lain anak-anak juga harus kerjain tugasnya di saat yang sama harus anak saya dua yang satu jadwalnya harus apa namanya ngumpulin tugas yang satu harus zoom pusing gitu kadang-kadang tuh frustrasi tapi yang menarik adalah meskipun stress tiap hari Arli 6 minggu work from home saya udah naik 3 kilo kamu udah naik berapa kilo pasti gak tau makan tidur makan tidur aja ibu ini Pak Oce nanya ini katanya ini sekarang topikal kecantikan ya terus kemudian rasanya ada anak-anak ibu nih anak-anak perwalian katanya saya anak ibu katanya ada Hans ada Jeremy gitu tadi dan keliatannya suami ibu juga join malam hari ini mungkin lihat bersama dengan anak-anak malam ini iya ibu sebagaimana ibu katakan tadi kalau semua orang saat ini terdampak terhadap situasi kita saat ini para karyawan pun akhirnya sekarang mulai bingung karena akhirnya penghasilan mereka harus dipotong tapi bukan cuma itu pengusaha baik pengusaha restoran atau hotel yang sangat bergantung pada perputaran uang juga akhirnya pun turut bingung karena harus berhenti kurang lebih selama 6 minggu ini terus kemudian setiap kita pokoknya tua muda kecil besar ada posisi di tinggi atau rendah kita semua terdampak tadi apalagi dosen dosen harus pikirin metode yang tepat di masa-masa kayak gini mahasiswa pun juga mulai pusing gitu bu ya karena kuota harus download video harus video conference conference dan sebagainya nah sungguh bu sebenarnya ini masa krisis apalagi baru 2 minggu padahal nah tapi pertanyaannya bu akhirnya gini 2 bulan apa iya eh sorry 2 bulan 6 minggu 6 minggu atau hampir 2 bulan nah akhirnya pertanyaannya begini bu apakah masa-masa krisis ini adalah masa-masa yang pertama kita hadapi dalam sejarah dunia atau ternyata masa-masa krisis ini juga dapat kita jumpai di dalam kesaksian Alkitab bu gitu secara khusus mungkin dalam hal ini bicara bidang ibu bidang perjanjian baru nah jika akhirnya masa krisis ini juga dihadapi lalu bagaimana dalam hal ini penulis Alkitab di tengah kondisinya saat itu berusaha untuk memandang masa depan itu yang mungkin akhirnya jadi topik diskusi kita bu tapi sebelumnya sebelum kita masuk ke jawaban ibu terkait pertanyaan itu izinkan saya juga sebagai moderator untuk meng off-kan live chat sebentar gitu ya supaya teman-teman yang lain tidak terganggu karena ada masukan untuk meng-off-kan live chat tapi nanti jangan khawatir menuju akhir dari diskusi kita ada sesi tanda jawab dan moderator akan on-kan lagi live chatnya begitu ya iya bu silahkan bu mungkin sambil dijawab juga terkait dengan itu oke yang pertama tentang tadi dikatakan oleh Arli ya masa krisis ini tuh berdampak kepada semua orang dan berdampak juga di semua lini kehidupan termasuk juga masalah iman ya kan masalah iman masalah teologi bagaimana kita memadam Tuhan bagaimana kita menghayati kembali kepercayaan kita menghayati kembali agama kita jadi krisis ini juga adalah tantangan untuk iman kita gitu bukan cuman masalah ekonomi bukan cuman masalah kesehatan bukan cuman masalah relasi sosial tapi juga tantangan terhadap iman kita nah kalau tadi Arli tanya apakah masa ini masa yang kita hadapi sekarang ini yang sama sekali tidak kita duga mungkin ya dua bulan atau di awal Maret lah siapa yang akan mikir kita gak harus kita ibadah gak ke gereja siapa yang mikir sampai akhir semester Arli dan teman-teman mahasiswa yang lain harus kuliah online misalnya harus ngabisin kuota gitu banyak untuk kuliah online sekali lagi ini adalah masa yang tidak pernah kita duga sebelumnya nah kalau ditanya lalu bagaimana komunitas beriman terutama di dalam Alkitab menghadapi masa krisis jelas bahwa masa krisis ini bukan masa krisis yang pertama dihadapi oleh komunitas beriman bisa dikatakan Alkitab kita pun itu berisi tentang respon teologis umat dalam masa-masa krisis yang dihadapinya gitu jadi Alkitab kita tidak berisi tentang narasi iman yang yang apa namanya yang lancar-lancar saja yang mulus-mulus saja tidak justru Alkitab kita juga berisi tentang respon umat di masa-masa krisisnya nah karena itu Arli saya mengajak kita semua mengajak Arli teman-teman bapak ibu yang bergabung di ngasik malam ini untuk melihat pada krisis yang pernah krisis bisa dikatakan salah satu krisis terbesar di sejarah Israel itu sekitar tahun 922an masehi sorry sebelum masehi nah mungkin loh ini kan temanya eskatologi perjanjian baru kenapa kalau ngomongin tentang Israel di perjanjian lama tentu kalau kita seperti yang saya selalu bilang di kelas-kelas perjanjian baru yang saya ampu membaca perjanjian lama dan membaca perjanjian baru tentu adalah sesuatu yang tidak bisa disamakan kenapa? karena kalau perjanjian baru Hebrew Bible kita bisa membaca perjanjian baru itu lepas dari perjanjian lama tapi tidak bisa sebaliknya kita tidak bisa membaca perjanjian baru lepas dari perjanjian lama kenapa? karena perjanjian baru berakar kepada perjanjian lama jadi perjanjian baru punya sikapnya terhadap perjanjian lama entah dia mengemakan kembali teologi perjanjian lama entah dia menggunakan teologi perjanjian lama untuk menguatkan tujuan teologisnya tapi intinya adalah semua tema dalam perjanjian baru tidak bisa dilepaskan dari tema-tema perjanjian lama begitu juga kalau kita bicara tentang eskatologi perjanjian baru kita tidak bisa melepaskan itu dari eskatologi yang sudah dihidupi di perjanjian lama karena itu saya ajak kita untuk mundur sedikit ke tahun sekitar 920-an sebelum masehi saat Israel Raya terpecah menjadi dua waktu itu kerajaan Israel Raya yang sukses gilang-gemilang di bawah pemerintahan Daud lalu kemudian Salomo yang sekitar 40-an tahun itu kemudian pecah menjadi dua kerajaan Israel Raya itu pecah jadi dua yang satu kerajaan Israel Utara dengan beribu kotakan Samaria dan yang satu adalah kerajaan Yehuda beribu kotakan Yerusalem nah sejak itu Arli dan teman-teman yang ikut ngasik ini Israel tidak pernah bisa kembali lagi menjadi bangsa Israel yang gilang-gemilang seperti zaman kerajaan Daud jadi kerajaan Daud itu menjadi suatu kondisi ideal bisa dikatakan suatu kondisi utopis begitu yang yang diidam-idamkan oleh bangsa Israel di masa-masa setelahnya nah setelah pecah itu dua kerajaan kecil kan jadi Israel gak terlalu besar apalagi pecah jadi dua kerajaan yang lebih kecil kerajaan dua kerajaan kecil ini mengalami berbagai krisis berbagai krisis internal krisis internalnya itu berkaitan dengan krisis politik krisis ekonomi krisis sosial belum lagi berkaitan dengan krisis-krisis eksternal yang berkaitan dengan hubungan dua kerajaan ini dengan bangsa-bangsa besar yang lain asyur itu mereka krisis di segala lini begitu dan krisis-krisis di sosial ekonomi politik ini juga membawa mereka bermuara juga kepada krisis spiritual nah krisis spiritual ini mengakibatkan Israel makin jauh dari Tuhan Israel makin melakukan pelanggaran-pelanggaran berbagai ketetapan dan perjanjian yang sudah yang sudah disepakati oleh Tuhan nah karena itulah karena Israel semakin jauh dari Tuhan Israel melanggar berbagai ketetapan dan perjanjian dengan Tuhan akhirnya Israel semakin lama kehilangan citra dirinya sebagai umat pilihan Tuhan ada gap yang semakin besar antara kenyataan mereka yang dihidupi sehari-hari dengan harapan mereka gitu bahwa Israel itu kan umat pilihan Tuhan Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan jadi harusnya kita adalah bangsa yang besar harusnya kita adalah kerajaan yang besar tapi harapan utopis itu berbeda sekali dengan kenyataan yang mereka hadapi sehari-hari nah inilah yang disebut dengan masa krisis yang dialami oleh komunitas beriman waktu itu dialami oleh Israel waktu itu nah dalam masa krisis inilah berbagai nabi dan juga beberapa teks dalam PL menyerukan berita profetis yang berisi tentang ancaman penghukuman jika umat tidak bertobat jadi ada 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 seruan mengingatkan ayo kita bertobat ayo kita kembali ke jalan Tuhan mari kita kembali ke perjanjiannya kalau kita jauh terus dari perjanjiannya kita akan dihukum yang menariknya adalah ancaman ini ancaman akan penghukuman ini bukan cuman masalah nanti kamu dihukum loh gak cuman begitu tapi juga disampaikan dalam kerangka pengharapan ini yang menarik jadi ancaman penghukuman itu juga disampaikan dalam sebuah kerangka pengharapan nah disinilah Arli dan teman-teman yang lain kita berjumpa sebuah realita yang digambarkan dalam teks bahwa harapan itu menjadi alasan bagi umat untuk tetap bertahan bukan cuman waktu itu tapi juga untuk kita sekarang harapan itu menjadi alasan bagi kita untuk terus bertahan dalam kondisi apapun dalam pahit manis gagal sukses kecewa bahagia harapan lah yang membuat kita terus berjalan pasien yang ada dalam pengobatan yang panjang dan melelahkan tetap mau datang ke rumah sakit tetap minum obat kenapa? karena dia punya harapan untuk sembuh mahasiswa bikin skripsi disuruh revisi bolak-balik dicoret dosen bolak-balik tapi terus mau mencoba untuk merevisi skripsinya kenapa? karena ada harapan agar dia bisa lulus jadi harapan-harapan inilah yang membuat manusia untuk terus menjalankan meskipun itu pahit atau manis nah pertanyaannya sekarang harapan macam apa yang kita punya sebagai komunitas beriman atau harapan apa yang membuat komunitas beriman di zaman perjanjian lama itu terus berjalan nah Arli dan saudara yang terkasih harapan ini itu diejawantahkan itu dalam harapan yang berkaitan dengan masa depan harapan yang berkaitan dengan gini loh apa sih yang ada di ujung krisis ini semua orang ada dalam masa krisis Israel waktu itu ada dalam masa krisis dan harapannya adalah apa sih yang ada di ujung sana apa sih yang ada di balik sana yang tidak bisa saya lihat sekarang gitu nah inilah yang disebut sebagai dalam bahasa Yunaninya eskata atau hal-hal yang berkaitan dengan zaman akhir dan dari kata eskata inilah kita punya terminologi eskatologi jadi eskatologi itu adalah berkaitan dengan pengharapan akan masa depan pengharapan akan zaman akhir pengharapan akan sesuatu hal yang berkaitan dengan yang akhir nah sekali lagi tadi saya sudah bahas eskatologi kalau kita bicara tema kita eskatologi dalam perjanjian baru kita tidak bisa melepaskan dari eskatologi perjanjian lama karena paham akhir zaman dalam perjanjian baru itu kan berakar dari eskatologi perjanjian lama juga atau istilahnya Pak Robert adalah perjanjian pertama nah disini Arli saya akan menjelaskan juga tentang apa sih pemahaman zaman akhir apa sih pemahaman eskatologi dalam PL sebenarnya dalam PL bisa dikatakan secara general ada dua jenis eskatologi yang ada yang pertama adalah eskatologi profetik maksudnya adalah disini disampaikan oleh para nabi nah eskatologi profetik ini juga seringkali kita sebut sebagai nubuat nah itu sering denger ya Arli dan sesudah yang lain jadi eskatologi profetik ini biasanya disampaikan oleh para nabi dan kita biasa menyebutnya sebagai nubuatan nah yang kedua itu yang pertama eskatologi profetik yang kedua adalah eskatologi apokaliptik nah berbeda dengan eskatologi profetik yang biasanya digambarkan itu disampaikan oleh para nabi eskatologi apokaliptik ini disampaikan oleh tokoh pelihat jadi ada seseorang ada tokoh pelihat tertentu yang biasanya namanya menggunakan nama-nama besar dalam perjanjian lama yang digambarkan dia punya vision dia punya penglihatan dia punya penglihatan jadi itu adalah dua jenis secara umum eskatologi yang ada di Alkitab kita nah sekarang saya jelaskan satu-satu ya tentang eskatologi profetik dan eskatologi apokaliptik ini yang pertama eskatologi sekali lagi eskatologi profetik biasanya diidentikan dengan nubuat nah masalahnya adalah definisi dari nubuat ini kadang-kadang bermasalah kenapa apa sih yang ada di pikiran arli pertama misalnya tentang nubuat nubuat itu apa biasanya ini ramalan gitu ya atau prediksi nah itu dia jadi nubuat itu seringkali diidentifikasi sebagai prediksi gitu atau ramalan bahwa nanti nih akan kejadian begini dan begitu nanti nih jodohnya saya bernubuat jodohnya arli nih si bla 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 gitu itu nubuat gitu ya seringkali diidentifikasi begitu tapi sebenarnya justru identifikasi macam ini definisi macam ini justru membawa kita pada apa ya kekeliruan dalam membaca teks-teks yang kita sebut sebagai nubuat sebenarnya eskatologi profetik itu memberikan perhatian utama itu bukan kepada masa depan jadi nubuatan itu tidak sedang bicara tentang nanti nih ya di masa depan pasti akan terjadi begini dan begitu tidak sebenarnya tapi eskatologi profetik ini justru sebenarnya perhatiannya tercurah pada peristiwa masa kininya mereka gitu masa kininya konteksnya jadi perhatiannya itu tercurah ke jaman mereka ke generasi mereka bukan ke jaman yang akan datang atau generasi yang akan datang nah karena itu Joel Green mengatakan bahwa sebenarnya nubuatan itu gini loh nabi jadi nubuatan itu bukan prediksi tentang masa depan tapi sebaliknya para nabi ini menggunakan gambaran masa depan untuk memberi pesan bagi masa kini jadi yang lebih penting untuk para nabi itu sebenarnya bukan masa depannya tapi masa kininya karena masa depannya itu hanyalah dipakai sebagai gambaran untuk memberikan pesan tertentu kepada masa kini nah itu yang perlu kita ingat saat kita bicara tentang paham eskatologi dalam Alkitab nah jadi sekali lagi nubuat bukan memprediksi sesuatu tapi memberitakan sesuatu nah tema eskatologi ini digunakan sesuai dengan tema pesan yang disampaikan para nabi pada generasi mereka sendiri nah biasanya pesannya itu ini yang menarik biasanya secara umum pesan eskatologi itu selalu berkaitan dengan ancaman penghukuman dan pengharapan akan masa depan jadi ini adalah dua hal yang yang saling berkeling dan satu sama lain jadi ada berita penghukuman tapi disampaikan dalam berita pengharapan nah contohnya Arli Amos misalnya Amos itu dia sedang memberitakan tentang hari Tuhan atau Yom Yahweh Yom Yahweh tapi tentu hari Tuhan disini ini kita juga seringkali dimisleading seringkali kita agak keliru memahami hari Tuhan karena kita sejak kecil diajari nyanyi hari Tuhan tentang hari Tuhan sejak sekolah minggu ingat gak Arli lagu sekolah minggu hari Tuhan hari ini hari ini harinya Tuhan hari Tuhan mari kita bersukai terus ada hari Senin hari Selasa harinya Tuhan hari Rabu hari Kamis harinya Tuhan semua hari harinya Tuhan nah sebenarnya ini tidak cocok dengan hari Tuhan yang sebenarnya dimaksudkan di Alkitab kita apalagi yang berkaitan dalam tema-tema eskatologi hari Tuhan itu bukan semua hari hari Tuhan itu bukan hari Senin hari Selasa hari Rabu hari kami semua hari itu harinya Tuhan bukan tapi hari Tuhan itu dalam kerangka eskatologi adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Israel dimana Allah digambarkan mengalami kemenangan gilang-gemilang nah tapi yang menarik adalah Nabi Amos itu justru mengabarkan tentang hari Tuhan Yahweh ini sebagai hari penghukuman kita bisa lihat di Amos 5 ayat 18 jadi hari Tuhan yang biasanya ditunggu-tunggu oleh Israel sebagai hari kelepasan hari kemenangan itu menurut Amos itu bukan cuma hari kemenangan tapi juga hari penghukuman hari yang penuh dengan kegelapan nah tapi di pasal 9 ayat 14 Amos juga mengatakan bahwa dalam penghukuman dan kegelapan itu ada rencana keselamatan Allah untuk memulihkan umat nah jadi ini yang menarik sekali bahwa keselamatan umat pemulihan umat itu juga terjadi gitu ya melalui masa krisis jadi masa krisis masa-masa kesulitan masa-masa penghukuman masa-masa kegelapan itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses pemulihan umat itu menurut eskatologi profetik nah dalam eskatologi profetik ini intervensi Allah itu diwujudkan dalam inisiatif Allah sendiri untuk menyelamatkan Israel untuk menyelamatkan umat eskatologi profetik menggambarkan intervensi Allah ini ada dalam berbagai rupa ini yang menarik gitu ya jadi ada juru selamat ada intervensi Allah yang dimanifestasikan kepada sosok juru selamat yang disebut dalam Yesaya 7.14 dia adalah seseorang yang disebut sebagai Immanuel Yesaya 8.23 dia adalah Raja Damai atau juga dalam Yesaya 4.2 4.9 dan beberapa bagian lain dalam Yesaya juru selamat itu adalah hamba Tuhan dan sosok ini terutama berasal dari keturunan Daud itu ada di Yeremia 2.3 ayat 5 jadi ini adalah kekasan dari eskatologi profetik ada masa krisis kemudian ada berita pengharapan yang disampaikan berkelindan dengan ancaman ancaman penghukuman juga ada beberapa ciri utama dari eskatologi profetik ini Arli yang pertama ciri utamanya adalah jangan lupa bahwa eskatologi profetik ini adalah respon terhadap keprihatinan konteks historis tertentu di masa kininya mereka waktu itu sekali lagi fokus utama dari eskatologi profetik ini ada di masa kininya mereka mereka bicara pada generasi generasi mereka bukan berbicara pada generasi yang akan datang atau masa datang yang kedua ciri-ciri utama dari eskatologi profetik ini adalah mengungkapkan pengharapan bagi pemulihan dunia jadi eskatologi profetik ini berharap bahwa ada juru selamat yang nanti datang dan ada ciri-cirinya yang tadi saya sebutkan dan ciri utamanya adalah dia adalah keturunan Daud kenapa harus keturunan Daud kan itu tadi pengharapan utopisnya adalah zaman Israel raya yang ada di bawah pemerintahan Raja Daud jadi karena itulah untuk menjembatani kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu mereka mengharapkan juru selamat yang lahir dari keturunan Daud yang ketiga ciri-ciri utama dari eskatologi profetik ini juga berkaitan dengan seruan agar umat senantiasa taat dan ketia agar dapat menikmati janji Allah jadi ada himbawan untuk umat bertobat himbawan agar umat terus taat agar bisa mengambil bagian di dalam janji Allah yang indah yang akan terjadi nanti nah yang perlu juga diingat adalah jadi berkaitan dengan hal-hal ini Arli jangan kita menggunakan nubuat atau profesi ini sebagai sumber prediksi tentang masa depan jadi kita tidak bisa membaca zaman kita sekarang dari kacamata nubuatan ini karena itu adalah point of view yang agak keliru karena mereka sekali lagi fokusnya itu adalah generasi mereka zaman mereka peristiwa-peristiwa yang sedang mereka hadapi nah point lagi tentang eskatologi profetik ini eskatologi profetik ini disampaikan dalam nuansa optimis nah ini adalah salah satu perbedaan yang mendasar dengan eskatologi apokaliptik yang apa namanya yang akan saya jelaskan berikutnya apa sih optimis itu optimis itu maksudnya begini dunia ini itu masih ada harapan masih ada harapan dalam masa krisis kita masih ada harapan dalam masa krisis kita karena itu caranya adalah bertobat caranya adalah setia caranya adalah taat dengan begitu janji Tuhan akan menjadi nyata jadi optimis nuansanya nuansa optimis nah lalu saya jelaskan berikutnya tentang eskatologi apokaliptik mungkin Arli dan saudara-saudara yang lain juga sering dengar berkaitan dengan apokaliptik apokaliptik ini sebenarnya atau untuk saudara-saudara yang non-teologi kadang-kadang mungkin agak bingung ada apostolik apokaliptik eskatologi jadi itulahnya itu kan berkata-berkata berkata berkata apokaliptik itu apa sih biasanya apokaliptik ini ditujukan atau merujuk kepada tulisan yang muncul di masa pasca pembuangan di masa pasca pembuangan Israel suara-suara kenabian itu sudah semakin surut karena itulah kemudian muncul jenis sastra baru genre baru yang disebut sebagai apokaliptik apokaliptik berasal dari kata-kata Yunani hai kelas Yunani jangan lupa ya yang dari kata-kata apokalupsis yang artinya membuka atau menyingkapkan jadi apokaliptik juga sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ramalan apokaliptik juga sebenarnya tidak ada kaitannya dengan prediksi prediksi masa depan tapi apokalipsis itu berbicara tentang membuka atau menyingkapkan ini tuh bisa dibayangkan kayak kalau kita itu terpisah satu ruangan dengan ruangan lain itu dipisahkan kayak korden gitu loh Arli nah terus ada ada angin yang menyebabnya sedikit-sedikit nah itulah yang namanya apokaliptik jadi ada ada tersingkat sedikit ada terbuka sedikit sehingga kita bisa melihat sesuatu yang apa diseberang sesuatu yang ada di luar apa yang realitas kita sekarang gitu nah jadi kayak lagi apokalipsis atau apokaliptik itu biasanya dipakai untuk mengidentifikasi jenis sastra tertentu itu tadi nah yang paling menonjol di dalam Alkitab kita adalah kalau yang dikanon itu adalah kitab Nabi Daniel gitu ya sering kita sebut sebagai kitab Nabi Daniel terutama Daniel pasal 7 sampai 12 padahal ya apa namanya Daniel bukan Nabi juga sih tapi biasanya kita sebut begitu ya Daniel pasal 7 sampai 12 itu adalah bagian yang paling menonjol corak apokaliptiknya dan kalau di dalam perjanjian baru kitab wahyu itu adalah satu-satunya ya adalah satu-satunya kitab dalam perjanjian baru yang tema sentralnya itu adalah apokaliptis gitu nah jenis sastra apokaliptik ini menghadirkan pengharapan eskatologi dengan bahasa yang unik ini agak berbeda dengan eskatologi profetik tadi kalau eskatologi profetik itu biasanya para nabi itu menggunakan bahasa-bahasa yang realitas gitu jadi bahasa-bahasa yang menjadi bagian dari hidup sehari-hari nah tapi beda dengan eskatologi apokaliptik eskatologi apokaliptik ini justru punya bahasa yang unik gitu ya punya kekayaan tertentu akan simbol-simbol figuratif yang imajinatif kreatif dan ekspresif gitu kalau eskatologi profetik itu lebih sekali lagi lebih ke realitas sesehari jadi gak pakai imajinatif kreatif nah karena itulah kita agak sulit gitu membaca teks-teks apokaliptik karena disana kita ketemu binatang-binatang aneh kita bisa ketemu tagalah gitu ya kita bisa ketemu monster-monster kita bisa ketemu juga angka-angka tertentu nah itulah ketasan dari eskatologi apokaliptik yang sekali lagi itu adalah bagian dari simbol-simbol figuratif imajinatif kreatif dan ekspresif nah pertanyaannya itu kan sekali lagi susah banget tuh kita baca tekstnya gitu ya kita baca tekstnya tentang yaitu tadi 666 naga perempuan kuda berwarna-warni materai dan lain-lain itu kan sulit gitu ya orang Kristen membaca kitab wahyu surat wahyu itu sulit gitu nah pertanyaannya terus kenapa sih kok apokaliptik ini pakai simbol-simbol begitu segala nah Arli ada dua alasannya kenapa kok eskatologi apokaliptik itu kaya akan simbol atau dia dengan sengaja memang menggunakan simbol yang pertama alasannya adalah karena saat kita membaca apokaliptik kita tidak bisa melepaskan tekst itu dari konteksnya dan apokaliptik itu tubuh subur itu karena biasanya itu karena penindasan jadi ada penguasa tertentu yang menindas komunitas beriman ini dan respon dari komunitas beriman ini adalah menghasilkan tekst-tekst apokaliptik ini contohnya kitab Daniel itu ditulis di sekitar abad 2 sebelum masehi saat orang-orang Israel itu menderita di bawah penindasan Antiochus yang apa namanya yang menggalakkan helenisasi itu yang melarang segala bentuk segala bentuk apa namanya praktek-praktek yudaisme jadi ada penindasan di sana nah disitulah tekst apokaliptik lahir tekst apokaliptik Daniel lahir wahyu yang di perjanjian baru dia lahir di sekitar akhir abad 1 gitu ya akhir abad akhir akhir abad 1 betul jadi itu ditulis di bawah penindasan Kaisar Domitianus waktu itu orang-orang Kristen ditindas dengan sangat kejam luar biasa mereka dibunuh habis-habisan dengan cara yang paling kejam yang bisa kita pikirkan gitu ya hanya gara-gara mereka orang Kristen waktu itu menolak penyembahan kepada Kaisar yang waktu itu digalakan oleh Domitianus nah jadi bayangkan teks ini dilahirkan dari konteks penindasan ada komunitas tertentu yang ditindas oleh penguasa nah teks ini memberikan penguatan kepada komunitas yang ditindas nah kalau gitu ya teks ini ditemukan oleh penguasa bahwa apa namanya nanti penguasanya akan dikalahkan nanti Tuhan kita akan mengalahkan penguasa penguasa yang menindas kita sehingga kita bebas bayangin apa yang dibayangkan oleh penguasa penguasa pasti akan menindas mereka dengan semakin kejam karena itulah teks apokaliptik ditulis dalam simbol-simbol yang hanya bisa dipahami oleh komunitas beriman itu saja penulis memahami itu penerimanya juga memahami itu yang di luar penulis dan penerima mereka tidak paham tentang simbol-simbol jadi itu adalah alasan pertama jadi konteks penindasannya alasan keduanya kenapa kok apokaliptik ini sangat kaya akan simbol adalah karena tujuannya apokaliptik teks apokaliptik ini adalah mendramatisir berita eskatologi agar dapat mendeskripsikan realitas yang ada di luar jangkauan kita ada di luar jangkauan pengalaman manusiawi kita bahwa eskatologi atau pengharapan akan masa depan ini sesuatu yang ekstrafagan sesuatu yang apa namanya sesuatu yang yang di luar pengalaman kita karena itulah yang dipakai adalah bahasa figuratif imajinatif kreatif bahasa simbol-simbol jadi itu arli alasannya kenapa kok apokaliptik itu jadi sulit untuk dibaca karena menggunakan simbol-simbol nah menurut Collins yang apa namanya yang belajar dunia alkitab bersama-sama dengan saya dan Pak Daniel pasti pernah baca buku ini yang yang menarik dalam eskatologi apokaliptik itu adalah adanya keselamatan individual ini yang ini yang berbeda dengan eskatologi profetik kalau eskatologi profetik yang di yang di tema sentralnya itu adalah keselamatan komunal keselamatan bangsa keselamatan umat nah tapi eskatologi apokaliptik ini punya dimensi yang baru disana berkaitan dengan keselamatan individual jadi keselamatan ini bukan cuman berlaku secara komunal tapi juga individual nah ciri-ciri utamanya eskatologi apokaliptik ada tiga yang pertama sama mirip dengan profetik ini keprihatinannya itu berasal dari krisis yang terjadi di masanya kayak lagi itu adalah respon terhadap peristiwa yang terjadi di masa kininya mereka waktu itu yang kedua ciri utama eskatologi apokaliptik adalah mengharapkan terjadinya pembaruan kosmis jadi pembaruannya itu bukan cuman masalah kita sebagai umat nih kita sebagai apa namanya orang beriman nih bukan tapi pengharapan pengharapan eskatologinya itu lebih kosmis jadi segala sesuatunya itu jadi baru inilah yang membedakan eskatologi apokaliptik dengan eskatologi profetis nah jadi itu Arli tentang eskatologi apokaliptik sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah berbagai simbol eskatologi yang dipakai oleh teks apokaliptik sekali lagi bukan untuk meramal masa depan bukan untuk memprediksi masa depan tapi simbol-simbol eskatologi itu dipakai untuk memberikan pengharapan kepada masa krisis dan kritis yang saat itu dihadapi oleh umat untuk memberikan penguatan dan pengharapan akan pembaruan kosmis nah karena itu bisa kita sebut bahwa eskatologi apokaliptik itu ditulis dalam nuansa pesimis beda dengan eskatologi profetis eskatologi apokaliptik ditulis dalam nuansa pesimis gitu Arli ya ya Bu menarik tadi kalau ternyata ada satu hal yang baru yang mengingatkan kita kalau teks itu simbol-simbol secara khusus ketika kita bicara apokaliptik ya Bu ya secara khusus karena kan seringkali kita bicara soal harapan atau masa depan kita langsung buru-buru nih ke kitab wahyu gitu mungkin kitab Daniel dalam hal ini agak sedikit tersingkir dan kita langsung buru-buru ke kitab wahyu dan disana banyak simbol-simbol dan di masa-masa krisis kayak gini Bu mungkin karena kita sudah mulai pesimis gitu ya sudah mulai hilang harapan dan mulai capek juga dengan situasi kadang kita terburu-buru untuk menyambungkan sesuatu yang ada saat ini dengan simbol-simbol yang ada di kitab wahyu gitu kalau ini ada dalam masa akhir zaman ada penguasa yang nanti muncul dan itu adalah anti kris begitu ya itu adalah anti kris 666 dan segala macam tapi konspirasi gitu ya betul walaupun terlepas dari konspirasi itu bener atau enggak Bu ya tapi secara biblis sebenarnya bisa dibilang apakah tindakan cocokologi begitu kurang lebih ya Bu kalau kita bilang cocokologi dengan simbol-simbol itu apakah secara biblis bertanggung jawab gitu Bu kalau dilihat dari tadi ya itu sekali lagi teks apokaliptik itu punya konteks yang yang sangat khas yang sangat unik kadang-kadang kita memang bisa dikatakan ya berhasil lah mungkin gitu ya untuk untuk menerjemahkan atau menafsirkan kira-kira simbol ini itu artinya apa contoh yang paling apa namanya contoh yang paling terkenal misalnya naga dalam wahyu gitu ya itu apa sih oh itu berkaitan dengan penguasa itu berkaitan dengan romawi ya mungkin benar gitu ya secara apa namanya ada argumen-argumen tapi juga bukankah ada ada simbol-simbol lain yang yang sulit gitu di di jadi saya sekali lagi karena pada dasarnya apokaliptik itu tidak bermaksud sebagai prediksi akan apa yang terjadi di masa depan tidak bermaksud untuk memberikan ini loh langkah-langkah apa yang akan terjadi di masa depan jadi memang kayaknya gak cocok gitu kalau kemudian kita membaca peristiwa apa yang terjadi di masa kini dengan menggunakan simbol-simbol itu gitu jadi memang tidak sesuai dengan tujuan dari teks-teks apokaliptik itu ditulis kalau kemudian kita menggunakannya sebagai dasar dari prediksi masa depan kita sekarang gitu atau bisa dibilang tindakan yang terburu-buru gitu Bu ya tindakan yang terburu-buru dan resikonya besar untuk keliru coba Arli kita lihat betapa banyak gerakan-gerakan atau apa namanya komunitas-komunitas gitu yang 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 mencoba untuk meramal kapan kiamat itu terjadi yang paling yang paling segar kayaknya 2011 ya sampai 2012 2012 2012 waktu itu saya belum jadi 21 Desember 2012 katanya Bu oh ya itu kan makanya tentang ada yang bilang apa namanya sesuai dengan materai-materainya Wahyu gitu kan apa namanya kalendernya Inka apa-apa gitu ya terus yang yang paling paling baru itu oh Maya nah itu dia kalau gak Inka ya Maya nah itu oh sampai sekarang kita belum kiamat gitu loh kenapa karena memang sekali lagi teks-teks apokaliptik tidak sedang memberikan petunjuk tentang kapan apa yang kita sebut sebagai kiamat kapan hari Tuhan kapan parusia itu terjadi sekali lagi apokaliptik tidak sedang menyediakan bahan bagi kita untuk mencocok-cocokkan tujuannya adalah sekali lagi memberikan harapan memberikan penguatan kepada komunitas beriman saat itu yang sedang ada dalam penindasan luar biasa memang nuansanya pesimis tapi bukan pesimis seperti kita oh aduh aku gak bisa nih kuliah online wah aku ini kayaknya semester ini turun nih IP ku bukan pesimis dalam hal itu maksudnya kalau nuansa pesimis yang disebutkan oleh teks apokaliptik maksudnya disini adalah dalam alam pikir apokaliptik itu dunia ini itu sudah terlalu jahat dunia ini itu sudah terlalu rusak sehingga tidak ada yang bisa dilakukan untuk memperbaiki dunia ini satu-satunya yang bisa dilakukan adalah kayak kalau apa bayangin kita sekarang tuh restart gitu yang namanya kita merestart gawai kita apa yang terjadi kan pasti mati dulu kan mati ya gelap dulu mati dulu dan kemudian ada sesuatu yang baru itulah sebenarnya nada pesimis yang dimaksudkan oleh teks-teks apokaliptik jadi dunia ini sudah gak bisa lagi didandani diperbaiki tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena dunia ini sudah terlalu rusak sudah terlalu jahat jadi yang satu-satu yang bisa dilakukan adalah restart itu yang dimaksud sebagai nada pesimis Arli iya bu tapi ada juga ni bu ekstrim lain yang mungkin berangkat dari tadi juga baik itu apokaliptik maupun profetik kan tadi mengedepankan kalau waktunya sudah dekat gitu baik profetik dan apokaliptik begitu nah mungkin di masa-masa kini juga kita mulai bernubuat dalam tanda kutip gitu bu ya kalau waktunya sudah dekat dan mengkategorikan mungkin pandemi ini sebagai mungkin belum sampai akhir zaman tapi kalau kita bilang zaman-zaman akhir masa-masa akhir tanda-tanda zaman tanda-tanda zaman menuju zaman akhir atau Yom Yahweh tadi hari Tuhan dan akhirnya banyak juga akhirnya kita jatuh ke ekstrim yang lain nih kita jadi apa namanya orang yang menyerukan pertobatan gitu ya baik sih maksudnya pertobatan memang harus diserukan setiap hari tapi akhirnya kita jadi jatuh ke ekstrim lain ya ketika kita bilang bertobat seakan-akan orang lain yang salah gitu orang lain yang berdosa dan karena mereka kita kena azab jadi tanda-tanda kutip nah bagaimana Bu teks-teks itu menolong kita membaca hal tersebut ya memang sekali lagi sekali lagi konteks yang paling utama saat kita membaca teks apokaliptik sekali lagi konteksnya adalah dalam masa penindasan karena itulah teks-teks apokaliptik macam ini tuh tumbuh subur bayangin Arli sebuah komunitas beriman ditigas karena imannya nah mereka pengharapan yang mereka pegang agar mereka terus bisa beriman adalah bahwa nanti ada intervensi ilahi sendiri yang mengalahkan penguasa itu yang menindas mereka mereka sudah gak bisa lagi ngapa-ngapain gitu mereka gak punya kekuatan militer mereka gak punya kekuatan politik mereka tuh cuman yang bisa mereka lakukan adalah bertahan gitu yang bisa mereka lakukan adalah berharap bahwa ada 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 kekuatan lain ada kuasa lain yaitu intervensi ilahi sendiri yang membebaskan mereka nah sekali lagi jadi itu adalah konteks yang melahirkan apokaliptik nah karena itu kalau misalnya kemudian kita menggunakan pemahaman apokaliptik itu langsung di jebret kita sekarang apakah ini ini apa namanya azab apakah ini hukuman Tuhan itu juga agak agak tidak apa ya gak gak apple to apple gitu jadi komunitas yang menghidupi dan melahirkan apokaliptik itu kan komunitas yang memang membenci lian kan membenci maksudnya yang lain yang menindas mereka oh liat ya nanti kamu binasa tuh kalian binasa mereka binasa kita selamat kita dapat dapat keselamatan kita dapat apa namanya janji Tuhan kan gitu nah sekali lagi kita ini kan tidak sedang ada dalam penindasan bisa dikatakan begitu jadi agak tidak fair meskipun kita tahu ya Arli ya di masa-masa awal dulu waktu apa namanya kita masih masih hanya membaca tentang virus corona yang kayaknya masih jauh dari kita itu banyak sekali bisa dikatakan pengkotbah-pengkotbah yang memenuhi ini masa kita yang mengatakan saudara-saudara corona itu tidak akan menginfeksi kita tidak akan apa namanya mengenai kita karena kita ini umat beriman itu hanya ada di sana itu hanya menginfeksi mereka kan gitu kan apalagi gereja apalagi gereja apalagi gereja ternyata sudah 6 minggu kita tidak beribadah di gereja toh ternyata gereja pun tidak kebal terhadap pandemi ini kita pun tidak kebal terhadap masa krisis ini jadi tidak lagi tidak bisa apa namanya serta-meta kemudian kita menyamakan konteks kita sekarang masa krisis kita sekarang dengan masa krisis yang dihadapi oleh komunitas yang melahirkan seks-seks apokalistik itu jadi juga tidak fair kalau kita menggunakannya oh ini karena dosanya yang sana itu karena dosa kalian itu karena dosa mereka karena itulah kita saya itu juga menderita iya iya betul jangan-jangan kalau kita kalau kita masih menggunakan pemikiran tersebut gitu ya di konteks masa kiri yang gak ada apa-apa justru ada kedua kemungkinan bu ya kalau misalnya kita sedikit kutip pendapat EGS aja ya Pak Gerrit dalam hal ini mungkin satu kita merasa superior daripada yang lain orang lain gak selamat tadi orang lain binasa dan segala macemnya atau yang kedua mungkin kita punya sindrom of minority gitu ya bu ya jadi merasa diri begitu lemah kecil terancam sehingga akhirnya pandangan-pandangan tersebut lahir gitu ya bu ya kurang lebih iya betul karena itulah tadi Arnie sempat kita sempat ngomongin tentang konspirasi-konspirasi orang-orang yang percaya pada teori-teori konspirasi itu justru orang-orang yang salah orang-orang yang ditindas bahwa apa yang saya alami sekarang itu adalah konspirasi adalah salah pihak lain bukan salah saya tapi salah pihak lain bukannya memperkaya refleksi saya terhadap hidup saya terhadap apa namanya terhadap kondisi penderitaan yang saya alami tapi justru menyalahkan pihak yang lain jadi memang teori-teori yang menyalahkan yang lain itu biasanya memang betul seperti Arnie bilang tadi jangan-jangan itu lahir dari minority kompleks kita gitu bahwa kita ini ada di pihak yang kalah iya betul ibu saya ada satu pertanyaan lagi sambil mengiring kita ke sesi tanya-jawab ya berserta dengan para audiens saat ini yang menonton ada sekitar 209 audiens bersama-sama dengan kita tapi karena waktu nih hampir-hampir 5 menitan gitu ya takutnya nanti terjedah untuk itu ada baiknya mungkin kita sambung di sesi 2 dulu kali ibu ya jadi supaya waktunya tidak terjedah dan kita bisa diskusi dengan lancar begitu boleh ibu? boleh dong iya iya para pemirsa saudara-saudara sekalian kita akan masuk ke sesi yang kedua di sesi kedua ada sedikit pertanyaan pemantik dan juga di sesi kedua tersebut saudara-saudara dapat memberi pertanyaan untuk kita diskusikan bersama tapi kita harus mengakhiri dulu live IG sesi 1 ini supaya akhirnya kita boleh langsung masuk sesi 2 tanpa jeda gitu ya oke kalau begitu ibu Rere sampai jumpa di sesi 2 teman-teman selamat datang di sesi 2 di sini ya iya kembali lagi halo halo ibu hi iya ini audiens sudah mulai bersama-sama dan ada satu pertanyaan tadi ibu tapi sebelum masuk ke situ sambil menunggu saudara-saudara di rumah untuk menulis pertanyaan atau mikir-mikir pertanyaan terkait dengan eskatologi ini teman eskatologi ini mungkin akhirnya pertanyaan saya begini ibu kalau kita bicara soal eskatologi seringkali kita juga mengidentikannya dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah gitu di dalam perjanjian baru secara khusus tema itu sangat dominan apalagi ketika kita bicara soal Injil gitu kerajaan Allah dan ini sebagai kaum awam saya menempatkan diri sebagai kaum awam kadang kita melihat kerajaan Allah itu sebagai akhir zaman jadi kerajaan Allah sama dengan akhir zaman atau yang tadi disebut kiamat gitu kan apa namanya hampir-hampir sama kadang nuansanya kerajaan Allah kiamat dan akhir zaman nah dalam hal ini ibu gimana perspektif kita dalam memandang masa depan tapi dari poin kerajaan Allah dari perspektif kerajaan Allah yang ditawarkan oleh perjanjian baru dan diberbankan dengan pemikiran itu bagaimana kita dapat mencoba untuk apa ya bu saya sebut meredefinisi gitu ya arti kiamat apakah kiamat harus kita anggap sebagai sesuatu yang seram sebagaimana yang kita warisi sampai saat ini oleh gereja-gereja dan oleh kitab mungkin tertentu yang kita baca secara literal atau bagaimana gitu oke nah kita kalau udah ngomongin kerajaan Allah berarti kita sudah bicara tentang apa namanya eskatologi dalam perjanjian baru ya Arli tadi Arli sempat sebut Yesus ngomongin tentang apa kerajaan Allah nah saat kita ngomong tentang eskatologi dalam perjanjian baru yang pertama yang harus kita sadari adalah paham tentang akhir jaman ini tidak tunggal dalam perjanjian baru jadi paling tidak secara garis besar ada tiga apa namanya tiga 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 paham eskatologi dalam perjanjian baru yang pertama adalah eskatologi menurut Yesus yang kedua eskatologinya Paulus dan yang terakhir adalah eskatologi kitab atau surat wahyu yang tadi kita sudah sedikit singgung di depan berkaitan dengan apa namanya sifat keapokaliptisannya nah untuk menjawab pertanyaan Arli tadi bicara tentang kerajaan Allah sekali lagi kita tidak bisa melepaskan apa namanya melepaskan pemahaman eskatologi perjanjian baru itu dari perjanjian lama Yesus pun orang Yahudi Yesus pun menghidupi teologi-teologi Yahudi dan dia pun menghidupi Allah Israel Allah Israel yang digambarkan itu terus bekerja itu adalah cara Yesus sebagai orang Yahudi itu juga mengenal Allahnya nah salah satu misi Yesus di dunia Arli adalah mengabarkan tentang kerajaan Allah ya kan nah tapi kalau misalnya Arli tadi tanya lalu bagaimana apakah kita perlu takut tentang kerajaan Allah tentang datanya kerajaan Allah karena kerajaan Allah itu serem dan lain-lain sebenarnya kalau kita mau apa namanya mau membaca teks Alkitab kita terutama Injil-Injil sebenarnya kayaknya Yesus tidak pernah menjelaskan dengan gamblang bahwa kerajaan Allah itu nanti itu begini dan begitu Yesus tidak pernah bilang bahwa kerajaan Allah itu nanti sungai-sungainya berisi susu coklat jalan-jalannya itu donat kentang itu tidak pernah jadi kan Yesus tidak pernah ngomong tentang kerajaan Allah yang sedetail itu biasanya Yesus mengabarkan kerajaan Allah itu dengan dua cara yang pertama adalah dengan pekerjaan-pekerjaan konkret yang dilakukan karya-karya konkret yang dilakukannya seperti menyembuhkan orang sakit mengusir setan membangkitkan yang mati dan juga bagaimana sikapnya terhadap misalnya pemucukai perempuan-perempuan yang dianggap sebagai penggosa itu adalah salah satu cara Yesus untuk mengabarkan kerajaan Allah yang kedua ini yang paling menarik adalah bagaimana Yesus mengabarkan kerajaan Allah dengan berbagai perumpamaan ini paling menonjol di Injil-Injil bagaimana Yesus itu seringkali menyampaikan perumpamaan dengan kerajaan Allah itu seumpama ini dan itu dan yang perlu diingat adalah perumpamaan yang dipakai Yesus itu selalu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari saat itu di Palestina saat itu katakanlah tentang kerajaan Allah itu bagaikan penabur yang menaburkan benih yang kita tahu ada yang jatuh di tepi jalan ada yang jatuh di semak berduri ada yang jatuh di tanah yang subur nah kayak gitu jadi itu itu adalah sesuatu yang sesuatu yang orang pendengarnya waktu itu tuh bisa lihat bisa rasa dan bahkan juga jadi bagian dari perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan terus juga ada kayak biji sesawi ragi itu kan sesuatu yang yang apa ya yang biasa yang mereka hadapi sesahari nah jadi kenapa kok Yesus mengabarkan kerajaan Allah yang begitu ada beberapa hal Ari jadi sebenarnya kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus itu bukan sesuatu yang sama sekali baru kok bisa Yesus ngomongin tentang penabur kok bisa Yesus ngomongin tentang seumpama benih gandum yang baik yang ditabur lalu kemudian yang punya ladang tidur terus ada orang jahat yang menaburkan benih ilalang nah itu kan sesuatu apa ya gambaran realitas bahwa apa yang baik itu tidak selalu apa ya menghasilkan yang baik atau apa yang apa yang kerajaan Allah itu ternyata tidak hanya melulu bicara tentang kebaikan tapi juga ada ilalangnya loh ada orang jahat yang menaburkan benih-benih ilalang itu itu contohnya jadi apa kerajaan Allah yang digabarkan Yesus itu tidak selalu bahwa kerajaan Allah itu sesuatu yang yang nanti sesuatu yang atau sesuatu yang realitas yang di luar realitas kita sekarang enggak karena itulah Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang jadi bagian dari kehidupan sesehari waktu itu nah tapi di sisi lain Arli kerajaan Allah menurut eskatologi Yesus itu juga selalu bicara tentang adanya pembaruan ada pembaruan makna tentang kehidupan tentang tradisi tentang teologi saat itu nah itulah eskatologi yang dibawa oleh Yesus nah di sisi yang lain Yesus juga menggunakan jadi gini kayaknya kalau sampai sini nih kalau diskusinya sampai sini kita kita beranggapan bahwa oh berarti Yesus eskatologi Yesus itu lebih ke profetik ya kan jadi Yesus itu mengabarkan ayo pembaruan yuk ayo taat yuk ayo setia yuk jadi kayaknya kalau sampai disini memang eskatologi Yesus itu lebih kepada bercorak eskatologi profetik jadi ada nuansa yang optimis dengan bertobat saja kita bisa baik lagi dengan setia saja kita bisa baik lagi nah tapi ternyata eskatologi profetis itu bukan satu-satunya yang ada dalam eskatologi eskatologinya Yesus kenapa? karena Yesus juga menggunakan eskatologi apokaliptik loh contohnya di Markus 13 ini kita ngomongin tentang kedatangan anak manusia disana Yesus ngomongin tentang semeya ngomongin tentang tanda-tanda zaman bahwa nanti anak manusia akan datang tandanya gimana? matahari dan bulan gelap bintang-bintang jatuh kuasa langit goncang dan anak manusia datang dalam awan-awan tapi di ayat 32 Yesus bilang tapi kapannya gak tahu anak manusia gak tahu tapi yang jelas adalah akan datang kapan gak tahu hanya Allah Bapak yang tahu nah jadi dari Markus ini Markus 13 ini kita juga bisa lihat bahwa eskatologi Yesus tidak hanya melulu ngomongin tentang eskatologi profetis saja tapi eskatologi Yesus juga mengandung eskatologi apokaliptik bahwa nanti akan ada hari Tuhan nanti akan ada parusia nah jadi sampai sini Arli kita bisa simpulkan kalau kita ngomongin tentang kerajaan Allah dalam eskatologi Yesus itu kita ngomongin tentang sesuatu tentang ketegangan yang ada antara already and not yet bingung gak ya? already and not yet jadi sebenarnya kerajaan Allah menurut Yesus itu sudah mulai tapi belum selesai belum terwujud jadi ada ketegangan itu kerajaan Allah itu bukan sesuatu gak ngomongin tentang tempat gak ngomongin tentang sesuatu yang apa namanya sesuatu yang jelas itu tadi gitu sesuatu yang 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 apa yang gamblang tapi sekali lagi kerajaan Allah itu bicara tentang ketegangan antara yang sudah mulai tapi belum terwujud dan disinilah kita sekarang kerajaan Allah ada dalam proses menjadi gitu Bu ya kalau dalam bahasa kapal ada dalam proses menjadi karena dia sudah tapi belum ya betul sudah tapi belum dan itu mungkin pemahaman kayak gitu juga akhirnya dapat membuat kita memahami bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian gitu dari bagaimana kerajaan Allah itu dinyatakan kurang lebih betul jadi karena kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang kita itu berbuat baik agar masuk kerajaan Allah itu memang ada sih apa namanya di eskatologinya Paulus memang ada begitu jadi ada orang-orang yang tidak akan diterima dalam kerajaan Allah kalau melakukan ini dan itu memang begitu kalau eskatologinya Paulus tapi sekali lagi eskatologi dalam perjanjian baru itu ada ketegangan itu jadi kita itu sedang ada dalam berproses dalam mewujudkan kerajaan Allah dimana apakah di awan-awan apakah di langit enggak disini kapan betul ya Bu saya tertarik dengan pertanyaan Herin Jayanto ini mungkin mewakili juga beberapa pertanyaan yang tadi sempat muncul Tadi kalau Ibu bilang kalau teks apokaliptik kan enggak bicaranya teks sorry teks apokaliptik kan adalah bicara soal orang-orang pada masanya di tengah-tengah krisis mereka nah apakah itu berarti teks apokaliptik hanya berguna bagi pembaca pertama waktu itu atau justru ada gunanya bagi kita saat ini dan tadi sedikit menyinggung juga Bu ada sedikit yang tanya juga gitu Bu saya agak sedikit sulit untuk menyarinya tapi tadi ada sedikit yang nanya begini apakah itu berarti kita harus meninggalkan dalam bentuk kutip pengharapan apokaliptik tersebut atau bagaimana nah ini akan saya bahas sebenarnya di bagian waktu saya ngomongin tentang eskatologi apokaliptik nih kan tadi saya baru ngomong tentang karena ada tiga dalam perjanjian baru eskatologi Jesus eskatologi Paulus sama eskatologi Wahyu boleh enggak kita simpen dulu Arli sampai ke saya nanti sampai ke eskatologinya Wahyu sabar dulu ya boleh boleh tanya tentang apokaliptik saya jelaskan disitu apa manfaatnya apokaliptik untuk kita sekarang kalau apokaliptik ternyata berfokus kepada masa kininya mereka waktu itu berarti kan masa lalu kita apakah kemudian itu tidak tidak berguna untuk kita sekarang nah nanti kita akan bahas di eskatologi apokaliptik ya Arli iya 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 betul betul jadi tadi bagian yang tanya soal apokaliptik secara khusus tapi memang kayaknya yang menuhi kolom komentar kita adalah terkait tadi bu apokaliptik gitu karena mungkin tadi pemahaman yang tadi kita bicara soal akhir zaman seringkali kita langsung identikan kewahyu kewahyu jadi akhirnya tadi kesana tapi ibu boleh mungkin kalau ada pengantar sebelum masuk kesana saya sebelum masuk kesana mungkin kita bicara Paulus tadi ya sempat ibu singgung juga Yesus dan juga nah jadi sekali lagi karena ini kita ngomongin tentang eskatologi PB agar kita punya gambaran yang sedikit utuh berkaitan dengan eskatologi PB selain eskatologi Yesus ada juga eskatologi Paulus Paulus ini dalam dia bertiologi tentulah dasarnya adalah karyanya Yesus gitu ya atau karya dan teologinya Yesus nah menurut Paulus memang kehadiran Yesus itu sudah memulai pembaruan dunia karena dalam 1 Korintus 15-20 Paulus berpendapat bahwa kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan yang sulung kebangkitan yang mengawali kebangkitan orang-orang percaya nantinya nah tapi sekali lagi ini masih menunjukkan adanya ketegangan nih antara yang sudah dengan yang belum already dan yang not yet tadi jadi menurut Paulus memang sekali lagi dengan kehadiran Yesus dengan kebangkitan Yesus Yesus itu sudah memulai pembaruan dunia tapi pembaruan kosmik yang menyeluruh itu belum terjadi nanti akan terjadi menurut 1 Tesalonika 4 dan 1 Korintus 15 nanti akan terjadi waktu parusia parusia adalah kedatangan anak manusia yang kedua kali nah sampai sini memang kita bisa katakan bahwa eskatologinya Paulus itu mirip dengan Yesus tapi ada yang menarik dari eskatologi Paulus Arli dan juga saudara yang lain jadi Paulus itu karena dirinya juga mengharapkan parusia itu seringkali kita bisa lihat bahwa Paulus itu beberapa kali mengatakan oh berharap gitu bahwa dia itu gak mati sebelum parusianya terjadi jadi dia kalau bahasa jawanya itu dia kepingin menangi apa sih bahasa manusianya menangi ya jadi dia itu kepingin kepingin kebagian juga dalam parusia nah disinilah yang menarik dari eskatologi menurut Paulus bahwa parusia itu sebentar lagi terjadi gak lama lagi dekat sekali sampai Paulus berarti berharap bahwa dia akan apa namanya dia akan masih hidup waktu Yesus datang kembali dan parusia macam ini juga Arli yang dihidupi oleh komunitas Kristen di generasi pertama mereka menjual semua miliknya mereka berkumpul tiap-tiap hari memencah-mencah roti berdoa membaca kitab suci karena apa? karena mereka merasa bahwa parusia itu sangat dekat karena itu saya gak perlu harta lagi saya gak perlu tanah lagi saya gak perlu ladang lagi karena parusianya sudah dekat nah jadi keunikan eskatologi Paulus adalah dia kayak lagi parusianya dekat yang kedua Paulus juga mempertimbangkan orang-orang yang mati sebelum parusia terjadi nah ini ini yang menarik dari Paulus jadi menurut Paulus dalam Filipi 1-2-3 orang-orang yang mati sebelum parusia terjadi sebelum Yesus datang kembali orang-orang itu juga akan menikmati persatuan dengan Kristus dan menurut 1 Korintus 15 ayat 44 orang-orang yang mati sebelum parusia terjadi mereka juga mendapatkan karunia tubuh rohania nah itu itu yang apa namanya yang unik dari eskatologinya Paulus itu nah itu untuk yang Paulus Arli nah sekarang yang ditunggu-tunggu terus tinggi saya singgung artinya Paulus selain memberi pengharapan juga memberi penghiburan gitu Bu ya supaya mungkin bagian komunitas yang sudah mengalami ada orang-orang mati disitu gak kehilangan harapan begitu kurang-kurangnya nah betul jadi gimana nasibnya orang-orang mati yang yang mati sebelum Yesusnya datang gimana nah inilah yang dijelaskan oleh Paulus mereka pun mendapatkan bagian dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus gitu Arli nah sekarang nih yang ditunggu-tunggu nih dari tadi nih katologi kitab Wahyu ya seperti tadi saya sudah jelaskan di sesi pertama tadi Wahyu itu jenis teksnya adalah apokaliptik dan yang namanya tulisan apokaliptis itu selalu berasal dari konteks yang sangat khas yaitu kalau dalam konteksnya Wahyu adalah penganiayaan yang super ngeri yang dialami oleh gereja di bawah Kaisar Domitianus jadi waktu itu memang penyembahan terhadap Kaisar itu beda-beda kebijakannya gak semua Kaisar memberlakukan kebijakan itu kayak misalnya pendahulunya Domitianus yang paling terkenal yang kalian tahu Vespasianus Titus gitu ya yang juga berperan besar terhadap keruntuhan Yerusalem di tahun 70 itu Kaisar-Kaisar itu Vespasianus dan Titus mereka tidak mementingkan tentang pendewaan dirinya atau penuhanan dirinya tapi beda dengan pendahulunya Domitianus ini mirip-mirip dengan Nero gitu jadi Nero itu kan apa namanya beberapa sejarawan Yodi mengatakan bahwa Nero itu iblis yang gila gitu ya orang jahat yang gila nah kalau Domitianus itu ada beberapa apa namanya sejarawan Yodi dia mengatakan Domitianus ini orang jahat juga tapi dia waras jadi kalau Nero itu orang jahat yang gila sehingga dia apa namanya ingin mendirikan patung dirinya di baik Allah gitu ya Domitianus ini orang jahat tapi dia waras nah justru orang jahat yang waras itu lebih menakutkan daripada orang jahat yang gila jadi ada ya kan jadi ada 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 sejarawan Yodi yang mengatakan begitu yang menggambarkan Domitianus itu sama jahatnya dengan Nero tapi kalau Nero gila si Domitianus ini waras itu yang lebih menakutkan jadi gereja mula-mula waktu itu gereja di konteks wahyu waktu itu dia sedang mereka itu sedang ada dalam penindasan penganiayaan kematian yang luar biasa jadi orang orang itu bisa dibunuh hanya gara-gara dia Kristen dan dibunuh dengan cara yang paling keji yang bisa kita bayangkan dicabit-cabit minatang buah bukan cuma digantung atau disalib saja tapi bisa juga dicabit-cabit minatang buah ada yang ceritanya itu ada yang apa namanya kaki yang kanan di apa sih diikat di satu kuda yang mengarah ke kanan yang kiri diikat di kuda yang lain mengarah ke kiri jadi bayangkan apa ya bukan cuma kematian biasa tapi kematian yang sangat mengerikan ada orang yang ada orang yang digoreng gitu salahnya apa salahnya cuma satu salahnya adalah karena dia Kristen dan dia menolak untuk mendewakan kaisar nah sekali lagi konteksnya itu adalah konteks yang sengeri itu nah jadi sekali lagi tujuannya itu bukan untuk memberikan ramalan tentang masa depan tapi penglihatan-penglihatan yang diceritakan oleh Yohanes Sipilihat itu Yohanes Sipilihat itu adalah penulis kitab wahyu itu vision itu penglihatan itu diceritakan gunanya adalah mengingatkan pembacanya saat itu bahwa ini poin penting anak domba yang diidentifikasi sebagai Yesus itu sudah memulai perubahan kosmis sekarang ini sedang duduk bersama Allah Bapak sembari melihat kejahatan dan krisis yang ada dalam dunia dan karena itulah karena Yesus anak domba itu sedang bersama-sama dengan kita sedang melihat dan juga turut merasakan kejahatan penindasan krisis yang ada di dunia karena itulah anak domba juga akan datang untuk menggenapi perubahan kosmis itu jadi sebenarnya ini adalah pesan utamanya bahwa anak domba sudah memulai sedang ada bersama-sama kita dalam proses kita dan akan datang untuk menggenapi perubahan kosmis perubahan yang menyeluruh itu jadi kalau tadi pertanyaannya lalu apa gunanya kita membaca teks apokaliptik atau apa pesan apokaliptik untuk kita sekarang di masa kini adalah ini pesan utama wahyu adalah hupomone bahasa Yunan sabahlah sabarlah itu adalah pesan utama dari kitab wahyu karena sekali lagi sekali lagi saya ulangin wahyu tidak sedang memberikan prediksi tidak sedang memberikan urut-urutan tentang apa yang akan terjadi sebelum kiamat bukan tapi apa yang dilakukan wahyu pesan wahyu adalah wahyu ingin menguatkan komunitas Kristen di zaman itu dan juga menguatkan komunitas Kristen sekarang ini sebagai orang percaya di zaman ini bahwa Kristus pasti datang itu poin utamanya bahwa Kristus sudah mulai berkarya Kristus sedang berkarya dan Kristus pasti akan datang jadi meskipun ada penderitaan ada ancaman bahkan penganiayaan sekalipun pengharapan kepada Kristus tidak boleh berhenti perjuangan untuk terus dia harus terus diusahakan dan iman pada Kristus harus terus dirawat Arli dan saudara yang lain terutama tadi yang tanya lalu apa gunanya teks apokaliptik itulah pesan utamanya bahwa Kristus pasti datang itu Arli iya iya betul jadi apa namanya Kristus yang historis dalam perjanjian baru kemudian diluaskan menjadi Kristus kosmis karena kini dia sudah duduk di sebelah kanan Allah gitu ya Bu bagaimana pekerjaan pemulihannya sedang terjadi sedang dimulai dan juga akan dipenuhi nantinya pada kedatangannya begitu nah mungkin ini juga apa namanya saya sedikit meng-highlight gitu ya ini sifatnya pertanyaan sih tapi mungkin juga bagus untuk sedikit meng-highlight materi kita dari wilda.simanjuntak.52 bagaimana saudari Wilda mencoba untuk mencoba memberi perspektif kepada kita bahwa eskatologi itu erat kaitannya sama teokrasi jadi mungkin kalau saya bisa bahasakan eskatologi itu erat kaitannya dengan gambaran Tuhan seperti apa yang kita miliki gitu ya dalam kehidupan beriman begitu karena itu karena itu kerajaan Allah ya sorry sorry Ardi saya potong disini karena itulah yang dipakai adalah gambaran kerajaan Allah kerajaan Allah itu bukan tempat tapi sebuah kondisi dimana Allah lah yang meraja kan gitu kan Allah lah yang yang punya kuasa gitu atas kerajaan itu karena itulah yang disebut sebagai kerajaan Allah nah mungkin itu yang disebut saudari Wilda tadi berkaitan dengan teokrasi itu ya dimana Allah lah yang apa namanya memerintah Allah lah yang meraja dan untuk itu makanya kenapa kita berdoa jadilah di bumi seperti sorga begitu gue pengharapan kita bukan cuman masalah yang sana aja tapi juga yang sini disini kapan sekarang bukan cuman nanti disana tapi juga disini sekarang iya betul betul pengharapan yang tidak oportunis pengharapan yang gak cuma mikirin diri sendiri tapi pengharapan yang juga memberdayakan kita saat ini gitu gue ya bagaimana peranan kita juga mewujudkan kerajaan Allah bagaimana peranan kita juga menghadirkan pemulihan itu di tengah-tengah krisis seperti ini gue nah ibu gak kerasa kita udah mau satu setengah jam oh ya live ig iya gitu bu dan memang live ig hari ini cukup banyak pertanyaan gitu gue tadi langsung cepat disini komennya menampung pertanyaan-pertanyaan yang ada nah tapi karena satu setengah jam mungkin teman-teman lain bisa tanya di lain kesempatan bisa mungkin setelah ini mau ada pembinaan online lanjutan gitu ya bu ya entah itu di gereja atau gimana atau mungkin juga jadi bahan kita buat nanti ngasih teologi selanjutnya tapi karena waktu yang terbatas maka saya perlu akhirnya mempersilahkan ibu untuk memberi closing statement bu dan mungkin juga menolong apakah akhirnya kita harus mendikotomikan atau mempertentangkan antara yang apokaliptik dan profetik dan bagaimana kita akhirnya dalam kehidupan beriman saat ini tetap berharapkan dan sosdara yang lain kita memang sama-sama gak tahu tentang es kata kita kita sama-sama gak tahu apa yang ada di ujung masa krisis yang sedang kita hadapi kita gak tahu apa yang terjadi di pandemi ini kita sama-sama gak tahu apakah kita bisa bertahan atau tidak kita juga gak tahu tentang kapan dan bagaimana parusia datang nanti dan itu bukan urusan kita Carly itu bukan urusan kita untuk menghitung-hitung kapan Yesus akan datang kembali itu bukan urusan kita untuk merekonstruksi atau apa namanya mengira-ngira merencanakan gitu apa yang akan terjadi atau bagaimana parusia itu terjadi kapan dan bagaimana parusia terjadi kapan dan bagaimana Yesus datang kedua kali itu bukan urusan kita karena Markus tadi mengatakan bahkan anak manusia pun tidak tahu kapan terjadinya gak jelas gak tahu dan kita memang tidak perlu tahu yang jelas adalah bahwa kita dapat menaruh pengharapan kita pada Kristus yang telah memulai karya penyelamatan kini sedang bersama-sama dengan kita dalam tiap musim kehidupan kita dan dia akan berkuasa atas mata depan inilah harapan kita karena dia sudah sedang dan akan karena itu kita bisa berharap pada Yesus itu yang jelas saya lagi gimana Yesus datang kembali kapan Yesus datang kembali itu memang gak jelas dan biarkan itu gak jelas biarkan itu jadi misteri tapi yang jelas adalah Arli dan sesudara yang lain kita bisa berharap pada Kristus karena sudah ada buktinya dia sudah sedang dan percayalah dia juga akan berkuasa atas masa depan kita closingnya Ibrani 13 ayat 8 Arli dan sesudara lain Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya itulah harapan yang bisa kita pegang dalam setiap musim hidup kita dalam apapun kondisi dan keadaan kita Yesus tetap sama kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya Amin iya betul bu kiranya pengharapan seperti itu yang akhirnya juga menjadi pengharapan kita dalam kehidupan beriman secara khusus ketika kita saat ini mempercayai atau menghayati Kristus yang bangkit gitu ya bu karena masih masa-masa pasca gitu ya bu nah ini ada sedikit komen-komen seperti minggu lalu bu kalau ibu diminta untuk menutup closing dengan lagu gitu karena mungkin karena mungkin ibu karena mungkin ibu ini ya karena mungkin ibu juga terkenal sebagai penyanyi tapi sebelumnya bu sebelumnya saya perlu sebagai moderator untuk menginfokan beberapa info fakultas ini bu ya silahkan jadi karena ini karena ini instagramnya teologi dewe bukan instagram saya pribadi maka ada info titipan dari fakultas secara khusus ketika bicara soal penerimaan mahasiswa baru sebagaimana yang diinfokan di sesi sebelumnya penerimaan mahasiswa baru kak saat kali ini diadakan melalui seleksi rapor dan wawancara online berbeda dengan kondisi normal seperti tahun-tahun sebelumnya untuk S1 gelombang 1 akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 6 Juni 2020 gelombang 2 3 sampai 4 Juli 2020 dan gelombang 3 3 sampai 4 Agustus 2020 nah sedangkan untuk program studi magister ilmu teologi magister ilmu teologi minat studi kependetan atau MD magister kajian konflik dan perdamaian baik itu MAPS maupun MAPT serta doktoral teologi dapat stay tune di IG app teologi underscore DW jadi nanti ada info tentang penerimaan mahasiswa baru yang akan di-share melalui Instagram ini jadi jangan lupa setelah nonton ini di-follow jangan sampai nggak follow gitu ya follow ya bu supaya follow up terus info-infonya dan info yang terakhir yang nggak boleh ketinggalan juga adalah kita tetap ada ngasih teologi yang ketiga yaitu Jumat depan di jam yang sama jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat dan di IG ini teologi underscore DW dengan narasumber pendeta Handi Hadiwitanto di bawah terang tema Liquid or Solid Church upaya gereja beradaptasi di tengah pandemi jadi kalau kemarin dua sesi dua sesi ini kita udah bicara soal biblisnya gitu supaya jadi dasar minggu depan kita bicara soal bagaimana gereja harus beradaptasi di tengah-tengah pandemi ini ada teman-teman ibu nih kayaknya teman angkatan ibu seruan-seruan serdadu hai serdadu haaa akhirnya bisa lihat ibu mungkin sekuasanya 2002 hai ibu seperti request para audience para pemirsa saat ini ibu ditinta untuk penutup sesi ini dengan nyanyian itu mungkin juga bisa jadi doa penutup kita sebagaimana minggu lalu begitu bu nyanyian yang mungkin ada kaitannya sama tema hari ini yang menolong kita untuk terus berhenti oke nyanyi ya ini gak nyanyi terajana kan ya sebentar yang ada di pikiran saya adalah lagu jawa ya Arli lagu hitung pasamuan lama saya minta maaf untuk Arli dan saudara-saudara yang mungkin tidak mengerti bahasa jawa tapi ini adalah salah satu lagu yang yang biasanya dinyanyikan kalau orang kristen jawa yang tumbuh di gereja gereja jawa pastilah kalau bahasanya orang jawa itu nges gitu mendengar atau menyanyikan lagu ini yang berkaitan dengan masa krisis masa sayah masa semplah masa lelah dan lemah lagu ini mengajarkan kita untuk menerima itu lagu ini mengajarkan kita untuk tidak berdoa agar Tuhan membalikan atau mengubahkan penderitaan simsalabim krisis yang dihadapi tidak tapi lagu ini apa namanya mengajak orang-orang percaya untuk meminta satu hal yang penting yaitu ayem ingmanah ayem ingmanah itu kedamaian di dalam hati kurang lebihnya begini semoga tidak fals ya lahamun kulo kesayahan kamomotan kemengah kulo mara doh pamarto nyuwan ayam rintua kulom mara juh pamarto nyuwan ayam rintua nyuwan ayam juh pamarto tuankah juh juh mingguan susah menyelesaikan lagi jadi di tengah-tengah kamomotan kemengan di tengah-tengah beban yang sangat berat di dalam masa krisis ini yang perlu kita minta mungkin bukan hanya masalah mengubah tim salabi masa krisis yang kita hadapi tapi juga terutama mark mark itu datang kepada sang juru selamat dan memohon agar dia selalu ada di dalam hati kita karena dialah yang sudah sedang dan akan terus berkarya dalam hidup kita meskipun kita ada dalam masa krisis ini Tuhan memberkati Arli dan saudara-saudara yang lain Tuhan berkati juga Ibu sungguh lagu yang I am tantrum tadi kalau kata audiens dan juga mereka rasa-rasanya mengamininya melalui emot love dan juga emot-emot lainnya jadi aminnya melalui itu ya sekali lagi terima kasih Bu Rere untuk diskusi kita malam hari ini terima kasih untuk berbagi ilmu dan ngobrol-ngobrol yang sangat berkualitas pada malam hari ini kiranya itu membangkitkan harapan kita semua terima kasih juga untuk saudara-saudara para pemirsa yang sudah menyaksikan ini sampai dengan akhir rela menghabiskan kuotanya di rumah masing-masing untuk menonton web IG ini dan untuk mencuri dalam tanda kutip ilmu dan obrolan-obrolan yang ada kiranya obrolan ini terus jadi berkat bagi kita semua kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami untuk itu saya Putra Arli Andi selaku moderator dan juga Ibu Pendeta Rena Sesaria Yudita selaku narasumber pamit undur diri sampai bertemu di ngasih teologi yang ketiga minggu depan dah sampai jumpa ibu Tuhan berkati Arli Tuhan berkati sesuatu yang lain bye bye